Sistem Kebut Semalam Tapi, benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Dimana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan semalam saja Persis seperti Bandung Bodo Woso waktu bikin Candi Prambanan Biasanya, orang yang paling alih melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat kamu termasuk kategori penunda Berhubung para penunda biasanya juga pakar ngeles, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita punya kemampuan super Logika yang nianya, situasi kepepet akan micu rilis hormon adrenalin Yang bisa melipatgandakan kemampuan kita melebihi hari-hari biasa Di satu sisi, cara mikir ini gak salah sih Karena banjir adrenalin memang bisa bikin otak terasa segar buat mikir cepat Tapi di sisi lain, efek ini gak bakal berlangsung lama Dan biasanya menisahkan stress dan capek yang luar biasa Memang tiada yang abadi di dunia ini Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakan Yaitu, begadang Buat yang paginya mau ujian, begadang seakan nambah waktu belajar Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan memang jangka pendek yang sifatnya itu sementara Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek Sehingga paginya kita malah jadi gak konsen, moody, dan pastinya ngantuk setengah mati Lebih ngeri lagi, hobi begadang ternyata meningkatkan risiko buruk buat tubuh kita Jadi, memang sebaiknya jangan begadang kalau tiada artinya Tapi kalau dampak jeleknya banyak banget Kenapa masih banyak orang yang suka menunda-nunda? Di dunia psikologi, sifat menunda sangatlah akrab dengan istilah temporal discount Artinya, makin jauh jaraknya dari deadline, suatu tugas bakal kita anggap makin kurang penting Akibatnya, skripsian misalnya terasa belum penting kalau belum mepet-mepet banget deadline Sifat menunda juga ada hubungannya dengan impulsifitas dalam DNA kita Karena dulu di alam liar, kehidupan kita itu masih serba sederhana Kalau lapar, ya kita tinggal berburu Urusan hari itu ya dipikirkan saat itu juga Tapi makin komples kehidupan manusia, makin banyak kebutuhan yang mau gak mau harus kita rencanakan jauh-jauh hari Cuma praktiknya, impulsifitas prasejarah kita ini memang masih suka kumat-kumata Pokoknya, selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau Hmm-hmm, gengsi kita Dan itu dia masalahnya Selama ini sekolah terbiasa menilai kepintaran siswa nyaris dari nilai pelajaran doang Gampangnya yang dilihat adalah hasil jangka pendek, bukan jangka panjangnya Akhirnya, wajar saja kalau kita juga jadi gampang menyerah pada kesenangan sesaat Tanpa memikirkan apa akibatnya di kemudian hari Apalagi dengan banyaknya distraksi online yang rewardnya serba instan seperti sekarang Padahal, pepatnya juga tahu Kalau mau maju, kita memang mesti bersusah-susah dahulu Baru bersenang-senang kemudian Dan seperti biasa, terima kasih Selamat hari pendidikan nasional Untuk menaikannya, kau bisa berkolaborasi bersama kanal-kanal edukasi hujan tanda tanya Ayo mikir, kamu harus tahu, dan Science Bro Jangan lupa tonton juga video berani bertanya yang lainnya Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe